Pentagon akhirnya mencabut larangan tentara perempuan bertugas di garis depan pertempuran. Berbagai reaksi muncul termasuk dari pihak-pihak yang tetap menganggap kehadiran tentara perempuan bisa mengganggu konsentrasi prajurit laki-laki. Larangan yang berlaku sejak 1994 ini dianggap sebagai penghalang kemajuan karir kaum perempuan di militer. Niat sebagian besar promosi didasarkan pada pengugasan di garis depan. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini Pentagon sudah mulai melibatkan prajurit perempuan dalam operasi militer. Mereka pun ditugaskan di garis depan berdampingan dengan prajurit laki-laki. Anggota Kongres Debbie Duckworth misalnya dulu adalah pilot helikopter tempur yang kehilangan kedua kakinya saat bertugas di Irak. Perempuan sudah melihat perampingan di Irak dan Afganistan dan sejadalah banyak wanita yang terkait, seperti saya, adonan perintah kombat dan hati merah, dua dari yang hanya dapat mendapatkan setelah mengenggap dengan perampingan di perempuan tersebut. Meski demikian, Pentagon mencatat, ada satuan-satuan tertentu yang memiliki standar ketangguhan fisik yang belum tentu bisa dipenuhi perempuan. The combat roles, that has to be addressed whether the standards are going to be separate because those that enter the infantry or special operations units, standards are very high and they're high for a reason. Dari Washington, D.C., Nufapurwadi dan Nia Iman Santosong, a VOA.